Intro Halo anak-anak hebat Jangan lupa selalu memakai masker dan bertambah di rumah saja ya Jangan lupa cuci tanah dengan sabun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama Budesti Hari ini kita akan belajar materi tarikh Islam Dengan tema nama-nama Nabi dan Rasul Umat Islam Baik anak-anak semuanya sebelum kita mulai belajar Seperti biasa maradah kita berdoa bersama Wahid Isnani Sarasah A'udu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ash'hadu alla ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammad rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Rabbi srohli sodri Wa yasirli amri Wa hlul uqdatam mirrisani Yafqahu qawli Allahumma la sahla Illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul husna Ida syi'ta sahla Amin Baik anak-anak semuanya Langsung saja setelah ini kita menghafalkan surat pendek pilihan Yaitu surat anabak Kita lanjutkan dari ayat ke 10 sampai ayat 12 Wahid islami salasah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ja'alna layla libasah Wa ja'alna nnahara ma'ashah Wa banayna fauqa kum saba'an Wa alayna fauqa kum saba'an Siddhata Wa ulangi ulangi Wahid islami salasah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ja'alna layla libasah Wa ja'alna nnahara ma'ashah Wa banayna fauqa kum saba'an Siddhata Sadaqa Allahul Adim Baik anak-anak semuanya Hari ini kita akan belajar materi Tarih islam dengan tema Nama-nama 25 nabi dan rasul Anak-anak di rumah sudah hafal belum Nama-nama nabi dan rasul Nah sebelumnya mari kita janyikan bersama Nama-nama 25 nabi dan rasul kita Umat islam Nama-nama 25 nabi dan rasul kita 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 25 nabi dan rasul kita Nama 25 nabi dan rasul kita Ya nabi dan rasul kita Ya nabi dan rasul kita Nama-nama 25 nabi dan rasul kita Nama-nama 25 nabi dan rasul kita Nama 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 25 nabi dan rasul kita Coba kita ulangi lagi nama-nama Nabi dan Rasul Yang pertama ada Nabi Ada Idris Nuh Hud Soleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Ya'ub Yusuf Ayub Sulaiman Ilyas Ilyasa Yahya Isha Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Nah, Nabi-Nabi kita berjumlah 25 Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Kali ini kita akan membahas Mu'jizat Mu'jizat-mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi-Nabi kita Anak-anak tahu enggak? Apa itu mu'jizat? Ya, mu'jizat yaitu kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul Apakah kita sebagai manusia mempunyai mu'jizat seperti mereka? Tentu tidak Karena Allah hanya memberikan mu'jizat kepada orang-orang pilihan Yaitu kepada Nabi dan Rasul Yuk kita bahas satu persatu mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul Nah, yang pertama ada Nabi Nuh Nabi Nuh adalah Nabi ketiga Usia Nabi Nuh 900 tahun Nah, Nabi Nuh sendiri memiliki mu'jizat yaitu dapat membuat kapal yang besar sekali Menurut kisah ketika itu terjadi banjir yang sangat besar Akibat dari kaum Nabi Nuh yang tidak mau menyembah Allah Dengan perintah Allah Nabi Nuh kemudian membuat kapal yang besar Untuk siapa? Ya, untuk Nabi Nuh dan untuk umat Islam Nah, sehingga umat Islam dan kaum Nabi Nuh yang taat kepada Allah selamat dari musibah banjir itu Yang kedua ada Nabi Musa Nabi Musa AS mempunyai mu'jizat kekuatan atau kelebihan yang berupa tongkat Nah, tongkat ini bisa berubah menjadi ular yang sangat besar Dan ketika Nabi Musa dan umatnya dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun Nabi Musa bisa membelah Laut Merah menjadi dua dengan tongkat ajaibnya Nah, ini semua karena pertolongan Allah Karena Nabi Musa dan umatnya taat kepada Allah Selanjutnya yang ketiga ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Nabi Ibrahim merupakan ayah dari Nabi Ismail Nabi Ibrahim mempunyai mu'jizat Yaitu ketika raja namur yang jahat akan membakar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim selamat dari panasnya api Karena pertolongan Allah Jadi, mu'jizat Nabi Ibrahim yaitu tidak merasakan panas dan tidak terbakar oleh panasnya api Nah, selanjutnya ada kisah Nabi Isa Nabi Isa adalah Nabi ke-24 sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa sejak balik bisa berbicara layaknya manusia dewasa Hal ini karena mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa Selanjutnya yang terakhir yaitu mu'jizat Nabi Muhammad SAW Mu'jizat Nabi Muhammad antara lain bisa membelah bulan dengan jari terunjuknya Karena saat itu orang-orang kafir tidak percaya jika Nabi Muhammad adalah Nabi Maka Nabi Muhammad membuktikan bahwa beliau adalah Nabi keutusan Allah Dengan menunjukkan mu'jizatnya yaitu dapat membelah bulan dengan jari terunjuknya Dan mu'jizat yang luar biasa yang ada sampai saat ini Mu'jizat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat Yaitu Al-Quran Al-Quran adalah mu'jizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Baik anak-anak semuanya demikian tadi materi kita hari ini Besar buddhistia itu kita harus selalu meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul kita Kesabaran mereka, keberanian mereka dan ketangguhan mereka Dan yang paling penting adalah kepaatan mereka kepada Allah Mereka ada manusia-manusia pilihan Allah yang memperjuangkan agama Islam Jadi anak-anak di rumah selalu mencontoh sifat-sifat baik yang dimiliki oleh para Nabi ya Baik anak-anak sekalian Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini Dengan membaca bacaan hamdallah dan doa kafalatul majlis Wahid Isnani Sarasah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu Allah ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilayin Terima kasih Jangan lupa Rajin belajar Suat lima waktu Dan tetap di rumah saja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh